Dulu stres di nyinyiri netizen, Mayang kini lebih bodoh amat. Aku berbuat baik aja di hujat. Penyanyi Mayang Luciana Fitri Akui sudah tak pedulikan hujatan warganet alias netizen. Adik mendiang Vanessa Angel tersebut menyebut, di mata netizen semua yang ia lakukan selalu salah. Termasuk saat Mayang berbuat baik, selalu ada saja hal yang membuat netizen memberikan kritik pedas untuknya. Hal itu dikatakan Mayang saat jadi bintang tamu di kanal Youtube Star Pro Indonesia yang tayang Jumat tanggal 29 September tahun 2023. Ditegaskan Mayang, dirinya sudah tak mau ambil pusing dengan komentar netizen tentang dirinya. Aku tuh berbuat baik aja di hujat, jadi ya aku gak ambil pusing, ungkap Mayang di kutip Tribun News, Sabtu tanggal 30 September tahun 2023. Ya udahlah itu kan pendapat netizen ya, jadi aku gak ambil pusing. Udah sebodoh amat itu sama hujatan, sambung Mayang, saking seringnya dihujat, Mayang merasa saat dia tak melakukan apapun netizen masih mencari-cari kekurangannya. Hampir 4 tahun terjun ke dunia hiburan, Mayang mulai bisa belajar untuk mengabaikan netizen. Meski kini sudah terbiasa, diakui Mayang awal berkarir sebagai penyanyi, ia sempat merasakan stres menghadapi cibiran haters. Sebagai mana diketahui, Mayang mengawali karir sebagai penyanyi kafe. Aku diem aja dihujat, jadi yaudah, let it flow aja. Awal dihujat ketika aku perform di kafe. Ah cuma penyanyi kafe, ya emang kenapa, salahnya dimana gitu kan? Tanya Mayang. Perlahan Mayang mulai memahami karakter netizen hingga akhirnya ia berhasil untuk bersikap bodoh amat, dari situ aku sadar, berbuat bener aja tetap salah di mata mereka, netizen. Stres ada, tapi itu bener-bener di awal doang terjun ke entertainment. Semakin kesini ya aku udah bodoh amat, beber Mayang. Semakin terkenal, gadis 20 tahun ini mulai terbiasa dengan segala risiko di dunia hiburan. Sudah jadi hal biasa kala dirinya sedang melakukan siaran langsung atau wawancara dengan awak media ucapannya, digoreng. Sub indo by broth3rmax